Kita lihat manturnya ya mas bro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan youtube semuanya Nah kali ini bangkera Mau memasang Dusen clap Buat sumur sawah Jadi sumur sawah ini menggunakan Pompa NS80 Atau Ukurannya pipanya 2,5 inci ya Nah ini tusen clapnya Jadi tusen clap ini berguna untuk Menahan air Supaya setelah digunakan Biasanya kalau clapnya ini Gak rapet Yang bawaannya pompa ini gak rapet Atau dilepas Karena dibawa pulang yang pakai alcon Biar gak Turun lagi jadi Pas di dragon Ini pasang ya Biar gak turun lagi Terus Eman-eman Menaikannya Susah Terus setelah dipakai Akhirnya turun lagi Kemudian Pas mau Menggunakan kembali Susah lagi Nah Dengan tadi Tusen clap itu tadi Maksudnya supaya Setelah digunakan Biar gak turun lagi Kayak gitu ya Ini kita ikuti Langsung kita ikuti Prosesnya Oh ya Jadi Tusen clap ini Hasil dari Kerasi saya Berdua Sama Bapak Toh Jadi kami berdua Bersinergi Membuat Tusen clap Nah kebetulan ini Memasang Di sumurnya Tetangga Jadi awalnya Saya membuat Buat saya sendiri Kemudian Ada yang pengen Terus kita buatkan Kayak gitu Nah nanti Kita ikuti ya Proses Pemasangannya Kayak gimana Terus nanti kita lihat Hasilnya bersama-sama Jadi kita naikkan Terus kita Biarkan Terlihat Apakah airnya turun Atau bertahan Kayak gitu ya Nah Jadi gini ya mas bro Di video yang awal tadi kan Tinggi kan Ini Nah ini Tadi itu gini Karena Biasanya petani kan Masangnya ini kan Rata dengan tanah Atau naik sedikit ya Karena penyesuaian Pemasangan Penyesuaian pemasangan Sumurnya ini Nah Gitu kan Jadi karena Ditambahkan ini Maka perlu dipotong Caranya motong Ya kita gali terlebih dahulu Kita Potong Kebetulan ini Sambungan saja Tinggal kita lepas Ini masuk Ya kan Ini ada Bagian atas Bagian bawah Ini gak sama ya Tentunya Nah Yang ada Ininya nanti Di bagian atas Yang gak ada Di bagian bawah Ini Holdernya ini Ini holder Klepnya Klepnya terlihat kan Di sana Jadi lubangnya ini Murni 2,5 inci ya Dalamnya Jadi nanti gak Mempengaruhi Hasil sedotannya Ada yang produk lain tuh Lubangnya kecil Jadi Debit airnya juga Ikut kecil Karena tertahan Atau Ada yang nahan Karena lubangnya Gak sampai 2,5 inci Oke lanjut Jadi sisanya Potongan tadi Dipasang di bagian atas Gitu maksudnya Ini kita potong Secukupnya Mungkin ini 20 cm ya 17,5 17,5 Atau 20 cm Bisa Oke Nah setiap kali Mau melakukan Pengeliman tuh Harus dibersihkan ya Mabro Dibersihkan dulu Harusnya menggunakan Amplas Lebih cepat Ini 4 dim Kali 2,5 Ini 4 dim 2,5 sehingga rumah Klepnya tuh 4 dim Nah kayak itu ya Sehingga kalau terbuka Beloh Kayak gitu Sehingga alir airnya Tetap Kenceng Gak Terhambat Oleh Lubang yang kecil Rapat Nah Bagus Sip Kemudian Baru di Sebelah Nah Jadi hasil potongannya itu Nah hasilnya begini ya Nanti buat Dimasukkan ke Sepira Jadi 2 permukaan Dilem Dilem juga ya Mabro Jadi yang pipa Dilem Yang Tusen juga Dilem Nanti apa Tujuannya Biar Rapat Gak ada Kebocoran Ya gitu Jadi jangan hanya Satu permukaan Tapi Dua permukaan Dilem Tujuannya agar Lebih rapat Oke Selesai Tinggal kita tunggu sebentar Biar lemnya itu Menyatu Rokokan dulu Rokokan dulu Nanti kita Mencobanya Kita sedot Pake dragon Itu tak sediakan Dragon Pompa Tangan lah Pompa kodok Kita naikkan Terus kita nanti Hasilnya bagaimana Turun atau enggak Awet atau enggak Nah gitu ya Oke mas bro Kita ambil air dulu Sambil rokokan Nah Alhamdulillah mas bro Langsung saja Kita uji ya Kita naikkan airnya Nanti kalau airnya awet Berarti Sudah berhasil Jadi sudah rapat semua Masanya nanti Kita tinggal Kembalikan lagi Tanahnya Tanganmu Oke Air Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga bisa langsung airnya mengalir. Tujuannya itu. Bagi teman-teman yang membutuhkan atau berminat bisa cek deskripsi disitu kasih link buat info pemesanan. Terima kasih. Tampaknya enggak ada penurunan. Ya kan bertahan. Kita tunggu sebentar beberapa menit ya kan kita tunggu beberapa menit mungkin bocor halus atau kayak gimana kan bisa terjadi kan. Nah nanti kalau ini betul-betul sudah tidak ada penurunan lagi artinya ini sudah berhasil. Kemudian kita menghubungkan yang diselai. Baiklah teman-teman kita langsung coba sekalian aja nanti kita alirkan ya biar seru. Enak selang ring. Enak ini lagi? Enak selang ring. Ini lah. Apakah ada penurunan? Tidak ada sangat sekali. Tidak ada kayak gini biar mudah dilihat ya. Nah ini ya. Nah ini kita ratakan dulu. Dan bagus hasilnya. Nanti kita review beberapa hari kemudian. Kita cek kesini lagi. Ya toh. Tahan berapa hari. Biar semakin meyakinkan kayak gitu. Besok pagi kita cek. Gak usah diapa-apain biarkan saja. Terus selalu dicek selama hari. Dan saya sudah membuktikan. Saya pakai sendiri. Bisa. Oke. Pasang lanjut. Betul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai anugak. Biasa ini. Oh pancing. Oh mancing ini berarti ya. Ternyata mancing ini berarti. Ternyata mancing dulu. Mancing. Orang mancing ini Pak bro. Tapi mancing untuk pembakaran diesel. Ini sudah ngobos. Sudah ngobos. Sudah ngobos. Clipnya. Mas Pak. Jokah kek pak. Mutah ini. Wah. Udah. Mutah Pak. Kita lihat manturnya ya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Masini Kak. Sip. Gak bisa saya. Ganti personil. Hati-hati. Aduh. 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 Terima kasih. Baiklah. Demikian tadi mas bro. Hasilnya ya. Jadi. Saya gak berhasil menyalakan mesin ini. Karena gak biasa saya. Dengan mesin ini. Karena mesinnya orang. Orangnya gak sedang sama kita. Tugas kita hanya memasang. Tusan tadi itu. Dan. Sudah selesai. Dan dipastikan. Air yang ada di spiral ini. Sudah bertahan. Ketika ini mesin. Bisa berhasil nyala. Maka airnya akan. Langsung keluar. Oke. Demikian videonya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman. Yang sekali lagi. Yang berminat. Bisa. Cek di deskripsi. Di bawah situ. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.